Kericuan terjadi saat Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi warga di Pasar Kebon Roek, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Warga berebutan saling dorong untuk mendekati dan mendapatkan pembagian kaos dari Puan Maharani. Kericuan ini terjadi saat Ketua DPR RI Puan Maharani meninggalkan lokasi Pasar Kebon Roek, Kota Mataram. Warga yang sudah antusias bertemu langsung semakin tak terkendali saat Puan Maharani membagikan baju kaos bertuliskan Mbak Puan dari dalam mobil. Akibatnya terjadi saling dorong berebutan mendapatkan baju kaos tersebut. Meski butuh perjuangan keras, warga mengaku senang mendapatkan cindera mata langsung dari Puan Maharani. Ketua DPR RI Puan Maharani ke Pasar Kebon Roek merupakan rangkaian dari agenda kunjungan kerja ke Kota Mataram dan kebuatan Lombok Tenggara. Kedatangan cucu presiden pertama RI ini mendapatkan sambutan hangat dan antusiasme dari warga Kota Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, E-News, melaporkan.